Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Berjumpa kembali di channel Aris Kilo Nah pada kesempatan kali ini Di depan kita sudah ada Satu buah unit sepeda motor ya teman-teman Ini adalah Honda Beat tahun 2017 Bannya lengket Tidak mau berputar Nah untuk mengetahui apa penyebabnya Maka langsung saja kita bongkar ya teman-teman Terima kasih Nah oke teman-teman Jadi penyebabnya ini adalah Kampas gandanya ya teman-teman Yang membuat bannya jadi lengket Nah jadi Kampas gandanya ya teman-teman Yang merontok ini ya Ya Yang merontok ini adalah Yang merontok ini adalah Saya berbapods Yang ker tragen Ma hancaman dengan Yang melihat Yangnes ni stakes Yang merontok. Yang taking dan anak teman-teman Yang menarik Nah jadi ini teman-teman penyebabnya Bannya tidak bisa mutar Kampas gandanya rontok ya Oke akan kita ganti dengan yang baru ya Nah oke kita akan mengganti kampas ganda dengan yang aslinya ya teman-teman Dan ini adalah kodenya Terima kasih Nah jadi seperti ini kampas ganda beat 2017 Dan ini yang lamanya ya teman-teman Sampai somplak begini Ini 5 tahun pakai Baru ini diganti ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah oke sudah terpasang kampas gandanya Sebelum kita pasang kembali Kita bersihkan dulu ya teman-teman Dari kotoran dan debu-debunya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Selanjutnya Sampai jumpa di video 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 selanjutnya nah oke teman-teman sudah tidak lengket lagi bannya ya jadi penyebab permasalahannya adalah di kampas gandanya ya oke sampai disini dulu untuk video kali ini semoga video ini bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe sampai jumpa pada video berikutnya selamat menikmati